Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Saya Panjelis Mana di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial sepetar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Cara bagaimana Ketika kita ingin Resize atau mengecilkan Sebuah gambar yang ada di Laptop kita tanpa harus Menggunakan aplikasi tambahan Artinya kita hanya perlu Windows saja, ingin tahu caranya Yuk langsung saja kita praktekan Baik rekan-rekan semuanya Saya contohkan saya memiliki gambar Ini ada gambarnya di internet Ukurannya sangat besar Kita coba save image saja Kemudian kita simpan di desktop Misalkan ini namanya Gambar pegunungan Gambar pegunungan Kemudian klik save Nanti akan ketahuan di bagian bawah Gambar pegunungan jpeg Kita klik dua kali saja Maka nanti akan langsung terbuka Seperti ini Nah bagaimana untuk Resize nya Kita klik saja Klik kanan Kemudian klik resize Nah ini ada ukuran-ukuran yang bisa kita pilih Ada 628 x 34 384 1930 x 1086 Yang mana saja silahkan Dan ukuran hasilnya pun sudah ada Kita coba di ukuran yang paling kecil ya Kita pilih Kemudian kita beri nama Gambar pegunungan kecil Kemudian klik save Nah maka nanti akan langsung tersimpan di desktop yang kita miliki Nah kita akan lihat bedanya ya Dari 1,6 MB menjadi hanya 36 MB saja Kita lihat perbedaannya Ini adalah gambar yang asli Dan ini adalah gambar yang sudah dikecilkan Nah ini dia Saya kira gambarnya sama-sama masih bisa terlihat dengan jelas gitu ya Baik Rekan-rekan semuanya Bapak dan ibu guru itu Kalau kita mau mengecilkannya dengan ukuran custom yang sudah disediakan Bagaimana kalau kita mau mengecilkan dengan ukuran yang lebih spesifik yang kita inginkan Baik caranya klik kanan Kemudian klik resize juga Di bawah ada pilihan define custom dimension ya Nah seperti ini Tuh Ada 7680 x 4320 Kita bisa menyettingnya misalkan menjadi 1000 1000 x 563 Ini kan benar-benar spesifik sesuai dengan keinginan kita ya Oke kemudian Klik save resize copy Oke klik Nah misalkan gambar pegunungan 1000 Oke enter Dan kemudian kita akan lihat hasilnya ya Kita akan lihat hasilnya Nah ini dia Gambar pegunungan 1000 Besarnya 67 kilobyte saja Dari yang awalnya 1,6 megabyte Jadi sangat-sangat kecil Jadi itulah Bagaimana caranya Kita untuk Meresight Gambar di Windows Windows Terutama Windows 11 Nah memang ada cara juga Yang bisa kita lakukan Untuk meresightnya secara online Seperti ini ya Resight Image online Nah tetapi Kalau menggunakan Tipe reset seperti ini Agak memakan waktu ya Saya coba Gambar pegunungan Nah seperti ini Tuh ya Gambar pegunungan Kemudian klik Research image Kemudian di research dulu Kemudian kita download ulang Download image Nah baru Bisa Kita lihat Nah dan hasilnya pun Hanya Beberapa Kilobyte saja ya Beberapa ratus kilobyte saja Dari tadinya 1,6 Jadi 1,2 Jadi cenderung ya Masih harus Melakukan penyetingan Yang Agak-agak Memakan Waktu ya Kalau cuma 1,2 Nah itu dia Bagaimana cara kita Mengecilkan ukuran image Di Windows 11 Mudah-mudahan Ada manfaatnya Jika dirasakan Tutorial ini Membantu Anda Maka silahkan Berikan Subscribe Di channel Aspala Edu Sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax